H.O.O. Keng Kunlun Jilid 23 Pau Kunlun adalah yang berbangkit paling dahulu, dan segera ia lari keluar. Di luar langit ada gelap, dan di dalam pekarangan tidak ada dipasang penerangan. Ketika Pau Chin Hoi sampai di luar justru ia tampak dari jurusan kamarnya ada berlari keluar satu orang dengan tubuh mimbung, dan baru dia itu jalan dua-tiga tindak, dia sudah rubuh sambil menjerit-jerit kesakitan. Nyata orang itu adalah Leong Chiehie. Bukan main gusarnya Pau Kunlun, lantas ia menduga pada satu orang, maka itu, sambil kepal keras tangannya ia berseru, Keng Siao Hao, mari maju. Jikalau kau ingin adu jiwa, mari adu jiwa dengan aku. Kenapa kau ganggu muridku? Hampir berbareng dengan itu, dari dalam kamar ada mencelat keluar satu bayanan hitam, yang terus loncat naik ke atas genteng. Dalam murkanya, Pau Kunlun memburu, ia loncat naik juga ke atas genteng, tubuhnya yang sangat berat membuat ia sedikit limbung, maka segera ia perbaiki diri. Bayangan tadi sekejap saja, sudah lenyap. Pau Kunlun berdiri dengan tercengang. Ia lihat nyata bayangan itu bertubuh kecil dan kurus, tidak seperti yang dilukiskan Kie Kong Kiat bahwa Siao Hao ada berbadan tinggi, sedang di sucoan utara ini orang mengatakan Keng Siao Hao bertubuh gemuk hitam dan kepalanya besar. Ketika itu di bawah, suara orang ada berisik sekali dan api pun dipasang terang-terang. Lok Kiat sudah atur orang-orangnya, untuk cari penjahat di dalam dan di luar kalangan rumahnya itu. Tidak ayah lagi Pau Kunlun loncat turun dari genteng akan menghampiri Leong Chiehie, yang rebah pingsan dengan tangan kirinya sudah putus, tubuhnya bermandikan darah, keadaannya ada sangat mengerikan dan menyedihkan, maka juga Sang Guru lantas menggedruk-gedruk kaki seraya menghela nafas. Muridku ini telah ikuti aku untuk menderita. Katanya. Kemudian ia tambahkan, dia masih pingsan, biar dia rebah, sehingga tersadar sendirinya. Jagot tua ini lari ke kamarnya buat ambil goloknya, dengan bawah senjatanya itu ia bersama-sama pula keluar pekarangan di mana keadaan pun sangat kalut dan berisik, karena beberapa puluh cungteng, orang-orangnya Lok Kiat, dengan golok dan toya di tangan, dengan bawa-bawa obor, sedang mencari sana-sini. Lok Kiat dengan bersenjatakan tumbak panjang masih asik kepala orang-orangnya. Periksa semua. Periksa sekalipun tumpukan rumput. Jangan beri penjahat lolos demikian suaranya tiang pet cio, si tumbak panjang. Orang buat banyak berisik sampai sekian lama, namun hasilnya tidak ada. Tidak antara lama dari kejauhan kelihatan dua buah lemtera di bawah datang sambil berlari. Chin Hui dan Lok Kiat merasa heran, hati mereka menduga-duga. Kemudian ternyata yang datang adalah enam polisi dengan gaoktan dan tia cio di tangan masing-masing, napas mereka memburu. Apakah Kang Xiao Hao telah dilukai dan kena ditangkap? Tanya orang polisi yang kepala rombongan itu, ialah seorang si Chui. Dia kenal Lok Kiat dan sudah lantas tanya tuan rumah itu. Kemudian dia-dia tunjuk dua orang polisi di belakangnya seraya berkata pula, ini ada dua tuan yang diutus dari kantor Tia Hu Tai Jin, mereka datang kemari sejak beberapa hari yang lalu mereka diutus teristimewa untuk menangkap Kang Xiao Hao, penjahat yang sudah membegal di LOS Unia terhadap keluarga Tia Kuan. Baru saja satu bocah berlari-lari ke kantorku mengatakan bahwa di sini orang telah tawan Kang Xiao Hao, bahwa Kang Xiao Hao telah dilukai, maka itu kita sudah. Lok Kiat heran dan bingung, ia anggap Cui P.O.U.Tau sedang ngaco disebabkan sudah tenggak terlalu banyak arak. Sebaiknya Pau Kun Lun sudah jadi marah besar. Yang terluka adalah muridku, berkata ia dengan keras. Dia sudah hampir mati. Mana ada Kang Xiao Hao? Marilah masuk ke dalam dan lihat. Selagi orang masih terus mencari dan Lokiat masih berdiri terngana, Chin Hui dengan mendongkol ajak enam orang polisi masuk ke pekarangan dalam, terus ke samping tubuhnya Chie Hie, akan lihat muridnya itu. Chie Hie sudah sadar, ia sekarang rebah dengan celentang, di antara darah yang mengumpi yang mulutnya tak berhentinya perdengarkan intihan, suaranya sangat lemah. Orang-orang polisi itu lantas menyului dengan lenterannya. Kedua orang polisi dari kantor Tiahuliat orang yang rebah itu benar-benar berkepala gede, mukanya hitam dan berewokan, tubuhnya pun tinggi besar dan gemuk, jadi mirip benar dengan lukisan romen dan potongan tubuh dari penjahat yang sedang dicarinya. Dia siapa tanya seorang polisi? Dia si Leong, Chin Hui jawab. Benarlah dia, kata orang polisi itu. Penjahat yang membegal di LOS Unio itu, mula-mula sebut dirinya Kang Xiao Hao, kemudian kepada tukang kereta dia sebutkan dirinya Leong Jie Taya. Tanda petik. Pau kun lun ada demikian gusar hingga tahu-tahu kakinya sudah melayang pada tubuhnya opas itu hingga rubuh bergulingan, lenterannya terlepas dan jatuh ke tanah dan menyala-nyala. Masih saja jago tua ini gusar, ia angkat geloknya hendak bunuh polisi itu. Syukur Lok Yat dan beberapa polisi lainnya keburu mencegah antaranya ada yang pegangi lengannya. Kalau berani tuduh muridku sebagai pembegal di LOS Unio ia berseru. Pergi kau cari keterangan, apa ada murid-muridku yang pernah berbuat jahat dan busuk? Kau tidak mampu bekuk Kang Xiao Hao, kau hendak cukup muridku untuk dijadikan gantinya. Kau menghina sangat kepadaku. Lok Yat beramai tarik jago tua itu ke dalam, goloknya telah dirampas, mereka terus memujuki tanpa mereka perdulikan di dalam pekarangan orang masih serabutan. Membuat banyak berisik, begitu pun di atas genteng orang masih mencari si orang jahat. Orang suguhkan arak pada jago tua ini, yang mukanya masih merah padam, kumis jenggotnya bergerak-gerak, napasnya turun naik. Jangan gusar, Loko, Lok Yat berkata. Aku lihat walaupun lukanya muridmu hebat tetapi tidak membahayakan jiwanya. Mati pun tidak berarti apa-apa, kata Chin Hui, tetapi penasaranku sukar dibuat habis. Jikalau benar ada muridku yang permainkan orang perempuan, pasti aku buat dia mati. Kera bagaimana ada muridku yang berani bunuh hamba negeri dan membegal keluarga pembesar? Liong Chiehieh adalah muridku yang paling alim dan jujur, sudah 20 tahun lebih dia ikuti aku, satu kalipun dia belum pernah lakukan pelanggaran. Dulu dia suka juga datang ke sucuan utara ini mengantar priau. Cobalah kau cari keterangan, kecuali perselisehannya dengan Long Tiong Hiap, apakah dia lakukan apa-apa yang bisa mendatangkan malu bagi Kun Lunpei? Jikalau begitu, pasti orang sudah keliru mengenalinya kata Chui P.O.U.T.A.U. Inilah tentu disebabkan karena potongan tubuhnya dan romanya mirip dengan lukisan di surat perintah. Harap Elo Op Yaw Su jangan gusar. Sebelum Pau Kun Lun mengatakan apa-apa, tiapet, yang sudah isap pula huncuenya, tanya Chui P.O.U.T.A.U., tadi, orang macam bagaimana yang sudah membawa warta ke kantor? Satu anak umur 10 tahun lebih, sahut si orang Chui Cui, dia telah berkauk-kauk di muka kantor, begitu kita muncul, dia sudah lantas pergi pula. Kita sangka dia ada orang suruhan dari sini. Lokiat semakin bingung akan hal ini. Kejadian dia di sini baru saja terjadi, kata ia, kita juga tidak kirim orang untuk melaporkan ke kantor negeri. Dari mana datangnya anak itu? Pau Chin Hui dengar itu, ia heran berbareng gusar, dalam hatinya ia kata, sekalipun satu bocah, dia masih berani permainkan aku guru dan murid. Oh, kita kaum Kun Lun Pei telah terima terlalu banyak penghinaan. Apakah ini disebabkan aku telah robah perilakuku? Apakah memang orang Kang Ong tak boleh jadi baik? Kalau aku tetap galak seperti dulu semasa masih muda, pasti kita tidak ada orang yang berani main gila. Selama itu keadaan sudah mulai reda, tapi justru itu ada nerobos masuk satu orang yang tindakannya cepat sekali. Dia adanya Tio Hek Hao, yang tadi ada yang undang ke kota untuk berjamu dan baru sekarang dia pulang. Siapa yang lukai Lyong Chie Heiyeh dye attanya begitu lekas dia sudah masuk ke dalam ruangan. Apakah penyerangnya Kang Siohoho? Apakah dia tak dapat ditangkap? Siapa juga tak dapat lihat padanya Loh Kat jawab? Ilmu jalan malamnya benar-benar lihai, dia telah bisa lukai orang tetapi dia sendiri, sampai pun bayangannya tak kelihatan. Karena aku yang keluar paling dulu, aku masih bisa dapat lihat dia, berkata Pau Chin Hui, benar aku tidak lihat tegas Roman atau mukanya tapi terang dia bertubuh kurus sekali dan kecil. Mungkin dia adalah anak yang lari ke kantor untuk mengasih laporan. Apakah Tuan Tuan dapat tahu kalau-kalau di Soe Coan Utara ini ada penjahat muda? Mendengar demikian, Tio Hek Hao membanting kaki. Pastilah itu mereka adanya ia berseru baru saja tadi aku lihat mereka di jalan besar di Tong Kuan, kota timur. Mereka Nci Ye dan adik ada menunggang keledai kecil, sekeluarnya dari rumah penginapan, mereka menuju ke utara. Tiap hal lantas saja cabut Hun Chue dari mulutnya. Apakah mereka ada Cien Siausan Nci dan adik? Tanya. Ia sambil buka matanya lebar-lebar. Tio Hek Hao manggut. Benar ia jawab, mereka ada nyonya mantunya Long Tiong Hiapi ala Cien Siausan dan adiknya, Cien Siaw Hiong. Entah Liong Cie Hie sudah berbuat sah bagaimana terhadapnya makanya nyonya itu sudah datang dan mawi jiwanya. Apakah Cie Geng In tidak turut mereka itu? Tia Petegasi pula. Tidak, cuma mereka dua saudara, Hek Hao uterangkan. Rupanya Seng Nci Ye telah datang kemari menyerang Cie Hie dan adiknya pergi ke kantor untuk mengabarkan pada pembesar negeri, kemudian berdua mereka berlalu bersama-sama. Pastilah mereka pulang malam-malam juga ke Long Tiong. Jangan-jangan Long Tiong Hiap dan anaknya nanti datang kemari akan satrukan kita. Tidak, itulah tak bisa menjadi, kata Tiap Hat sambil goyang-goyang tangan, baru kerenarin ini Long Tiong Hiap nyatakan bahwa ia hormati Pao Lau Ko, dan sebaliknya ia benci sangat pada Kang Siaw H.O. sebab perbuatannya Kang Siaw H.O. di L.O.S. Unia ada terlalu busuk. Hanya, berkata Tio Hek Hao, yang terus menoleh pada Chin Hui, kemudian ia lanjutkan, tadi aku hadiri suatu pesta di dalam kota, di antara hadirin ada dua piausu. Yang datang dari timur, katanya ketika mereka lewat di Tongkeng, di sana mereka telah bertemu dengan Siaw Tek Chun, Siaw Weng dan Kang Siaw H.O. pun ada di sana. Siaw Weng itu keponakannya Tek Chun sudah terbitkan onar di Tongkeng, dan Siaw Tek Chun kena dilukai oleh satu okpa di sana, karena mana, dia mesti rebah di rumah penginapan. Lantaran ini, Kang Siaw H.O. jadi tertahan di sana, tidak bisa dia lantas berangkat ke barat. Mereka bilang ada orang yang lihat Kang Siaw H.O. walaupun kulit mukanya ada hitam tetapi dia tidak gemuk. Tia Kuan dari Tongkeng pernah panggil Kang Siaw H.O. datang menghadap, di sana dia dipadu dengan kusir kereta yang keretanya dibegal di L.O. Sunia. Mereka si kusir kereta, dia bukahlah Kang Siaw H.O. yang membegal di L.O. Sunia, bahwa begal itu, sekalipun dia sebut dirinya Kang Siaw H.O. Dia toh umpat caci Siaw H.O. serta kemudian, dia aku dirinya orang Siliong. Maka itu, selagi Hek H.O. berkata-kata sampai di situ, semua orang menoleh pada Pau Chin Hui. Maka itu sekarang orang telah curigai L.O. Chieh H.O. Hek H.O. melanjutkan, orang sangka, Chieh H.O. telah pakai namanya Kang Siaw. Belum lagi si Harino hitam tutup mulutnya, atau tiba-tiba meja terbalik, hingga segala apa di atasnya, hingga menerbitkan suara nyaring dan berisik, karena Pau Kunlun sudah dupak meja hingga jumpalitan. Mana bisa jadi berseru jago tua ini, yang nampaknya seperti kalap dengan tiba-tiba? Mana bisa jadi muridku begal keluarga pembesar negeri dan membunuh polisi? Mana bisa dia jadi begal dan pakai juga namanya Kang Siaw H.O. Tio Hek H.O., Lok Y.O. dan Tiap Pet pada undurkan diri ke samping. Cuma Cui P.O. tahu, yang kelihatannya tenang. Sabar, L.O. P.O. Su, kata ia, sikapnya sungguh-sungguh. Urusan pun masih perlu dibuktikan. Istri Tiak An dari Hang An ialah nyonya yang dibegal dan diculik, yang di rumah penginapan di Kang Kautin sudah gantung diri, telah dapat ditolong oleh tuan rumah, hingga dia tidak sampai mati. Nyonya itu bisa dijadikan saksi bersama-sama si kusir, yang sekarang masih ada di tongkang. Mereka dapat membuktikan bahwa muridmu adalah pembegal yang dimaksud atau bukan, lantas duduknya hal bakal menjadi jelas. Hanya menurut aku, adalah terlebih baik jikalau muridmu itu tak usah pergi menghadap di kantor negeri dengan memandang kepada lo atau ayah, kita boleh urus ini secara persahabatan. Baiklah dipikir suatu daya untuk muridmu sembunyikan diri. Tanda petik. Pau kun lun kepal keras tangannya. Muridku tidak langgar undang-undang negara kata di adengan nyaring, kenapa dia mesti sembunyikan diri. Baiklah kau orang yang memangku pangkat, panggil istri Tiyakoan itu datang kemari untuk mengenali, asal dapat dibuktikan muridku ada si begal kau boleh tangkap padanya, kau hendak hukum penjara atau hukum mati, kau ada merdeka. Jikalau tidak demikian, tidak peduli siapa, asal ada orang tuduh muridku, aku punya golokun lun tuh pasti tidak mau kebal siapa juga. Cui pau tau mundur satu tindak, ia bersenyum tawar. Buat apa mesti undang nyonya Tiyakon dari Hang'an? Berkata dia, mantunya Lang Tiyakon juga pasti ketahui. Perkara ini terang, jikalau tidak, selagi dia tidak bermusuhan dengan muridmu itu kenapa tadi dia datang? Menyerang dan merukainya? Kenapa dia pun begitu perlukan mengirim adiknya pergi ke kantor? Tiyakon akan memanggil kita seraya terang-terang menjelaskannya bahwa begal Kang Xiaohao berada di sini sedang terluka. Maka teranglah sudah, muridmu ini adalah begal yang palsukan namanya Kang Xiaohao. Itu Enciye dan adik jadinya sudah lakukan suatu perbuatan gagah dan mulia. Jagotua itu gusar hingga tubuhnya bergemetar, kunis dan jenggotnya memain seperti disampok angin, sedang kedua matanya terpentang lebar, dengan muka merah padam, dia kelihatannya jadi bengis sekali. Baik ia berseru seraya banting kaki. Nyonya mantunya Long Tiyakon hiap itu belum pergi jauh, nanti aku suruh padanya, untuk ajak dia kembali kemari, untuk tanya dia kenapa dia kata muridku ada Kang Xiaohao si penjahat besar. Kapan Tiohek HOU dan Lokiat dengar jagotua ini hendak susul Cirin Siausan, bukan saja mereka tidak mencegah, mereka malah jadi girang. Lokiat pun segera perintah orangnya siapkan kudanya jagotua itu. Tiap hat lantas unjuki jalanan yang diambil oleh Cirin Siausan dan adiknya. Dengan hati sangat mendongkol, Pau Kunlun pergi ke kamarnya, untuk ambil goloknya. Waktu itu Cie Kie sudah digotong ke dalam kamarnya, ada dua orang sedang obati lukanya di bagian lengannya yang buntung. Pau Kunlun mendekati muridnya itu goloknya ditandalkan pada batang lehernya muridnya. Kau tunggu sampai aku telah bekuk nyonya mantunya Long Tiyakon hiap, itu waktu nanti terbukti, kau penasaran. Atau tidak kata guru ini dengan bengis. Jikalau tuduhan benar dan kau betul-betul sudah langgar laranganku, hektometer aku nanti cincang tubuhmu hingga hancur lebur. Liong Cie Hie merintih, ia teraduh-aduh, tidak keruan, dia dengar tegas atau tidak ancaman gurunya itu. Mengenai sikapnya guru itu, dia dam saja. Pau Chin Hui bertindak seraya dupak pintu hingga terpentang, ia bawa goloknya menuju keluar dengan tindakan lebar. Di muka pintu pekarangan, bujangnya lokiat serahkan di akuda yang sudah siap. Tanpa cambuk, dia lompat naik atas kudanya, dengan sebelah tangan menyekales, sebelah tangannya yang lain. Dengan goloknya, ia ketok punggungnya kuda itu, untuk dikasih kabur dengan segera. Maka binatang itu lantas saja lompat lari menuju keluar kampung, di jalanan yang tiapet unjukkan, dari utara mutar ke barat. Itu ada jalanan ke Long Tiong. Malam itu ada gelap, angin barat meniup keras, jalanan besar ada sunyi senyap bagaikan mati. Di tengah jalan, tidak ada seorang pun jua. Cahaya dari beberapa rumah di tepi jalanan ada terlihat molosnya cahaya api kelak-kelik seperti bintang. Pau Kunlun kaburkan kudanya dengan hati panas sekali, darah seperti mengalir di seluruh tubuhnya. Empat kaki kuda perdengarkan suara berisik di atas jalanan yang keras. Pau Chin Hui sering memandang ke kiri dan kanan dengan kedua matanya yang bersinar tajam. Beberapa kali, saking mendungkolnya, ia berseru seorang diri, eh, nyonya mantunya Long Tiong Hiap, perempua Hinagina, berhenti. Pau Elo Oyan Chu hendak tanya kau. Entah berapa lama ia sudah kaburkan kudanya, Chin Hui tidak tahu, sampai dengan sekonyong-konyong, di depan. Dia, ada dua bayangan yang menghalau, disusul dengan tegorannya dua suara halus tetapi tajam, siapakah kau? Pau Chin Hui mengerti, ia sudah menyandak, dari itu, ia lantas tahan kudanya dan siapkan juga goloknya. Aku Pau Kunlun ia menyahuti. Aku hendak ketemui Chin Siausan, nyonya mantunya Long Tiong Hiap. Siapakah kau orang? Baru Pau Lo Okasu tutup mulutnya atau ia sudah dapat jawaban. Itulah aku demikian suara itu, yang keluar dari salah satu orang di atas seekor keledai kecil, suaranya orang perempuan. Orang Sipau, ada urusan apakah susul kita? Tadi aku tidak bunuh kau disebabkan aku lihat kau sudah berusia tua terlalu lanjut, pedangku tidak tega. Oh, perempuan Hinajinu jago tua mencaci, saking mendongkolnya. Baru jago tua itu mengecap demikian, sinarnya sebatang pedang berkelebat mendesaknya. Untuk berkelit, Chin Hui loncat turun dari kudanya, binatang mana terus lari ke pinggiran. Chin Siausan juga lompat turun dari keledainya, terus saja ia menyerang pula. Chin Hui angkat geloknya menangkis, hingga kedua senjata jadi bentrok, sebagaimana suaranya terdengar nyaring sekali. Rupanya pedang sinyonya dibuat terpental dan tangannya sesemutan, karena itu terus ia putar tubuhnya, untuk menyingkir. Selagi begitu, satu bayangan lain, yang lebih kecil, lompat ke belakangnya si jago tua, yang dia terus hajar dengan sebatang toya kayu. Serangan ini mengenai orang punya kepala, sampai jago tua itu kesakitan dan pusing, maka berbareng dengan merasa sangat murka, ia putar tubuh seraya membabat dengan goloknya yang besar dan berat. Aduh demikian satu jeritan, atas mana, bayangan kecil itu rubuh ke tanah toyangnya terlepas dari tangannya. Chin Siausan lari balik, ia sudah lantas nangis. Anjing tua, kau bunuh adikku ia berseru. Ia punya pedang menyam berbagaikan kilat terhadap tubuhnya jago tua itu. Pau kun lun menangkis dengan goloknya. Ia berlaku telengas, ia tak pedulikan lagi dengan siapa ia sedang berhadapan. Pertempuran ada sengit sekali, malah berjalan sampai belasan jurus tatkala pedangnya Chin Siausan kena dibuat terpental, atas mana nyonya itu memutar tubuh untuk loncat keluar lalangan, terus lari. Dalam murkanya, Pau Chin Hui mengejar, ia cuma mengawasi musuh, tidak tahunya, di depan ia ada mengandang tubuhnya seekor keledai hitam, yang sedang rebah, tidak ampun lagi, ia kesandung dan rubuh, kedua kakinya di atas keledai itu. Binatang tersebut kaget dan kesakitan, ia lompat bangun dengan berjingkrak, hingga karena itu, tubuhnya si jago tua kena terangkat terbalik. Syukur bagi dia, goloknya tidak terlepas. Dengan merayap, dia lekas bangun. Ia pun nafasnya memburu. Ketika ia mengawasi keadaan sekitarnya, Chin Siausan entah sudah menyingkir kemana kedua keledai pun lenyap bersama. Dengan pentang mat selebar jago tua ini kemudian cari korban goloknya. Ia berhasil menemui orang itu, ketika ia mengowar-owar dengan kakinya, tubuh itu tidak berkutik dan ia pun tidak dengar suara rintihan. Maka ia terus membungkuk, ia ulur tangannya untuk meraba. Ia kena pegang barang cair. Ia tahu, itulah tentu darah adanya. Maka teranglah sudah, musuh itu satu bocah terbinasa di ujung goloknya. Tiba-tiba, hatinya menjadi lemah, ia merasa kasihan terhadap bocah itu. Coba dahulu aku bunuh Keng Siaoho bagaimana sekarang bisa terjadi hal seperti ini? Tentulah aku tidak meninggalkan bibit bencana, hingga aku mesti pergi merantau? Tidaklah, dengan merantau, orang mesti berlaku kejam. Dengan tiba-tiba juga, hatinya jadi kuat lagi, malah dengan bengis, ia dupak tubuh yang tidak bernyawa itu. Sesudah mana, ia perdengarkan suara suitannya, akan panggil kudanya. Setelah binatang tunggangan itu menghampiri, ia menaikinya, ia berjalan pergi. Ia sobek sepotong baju dalamnya, untuk susuti goloknya, buat bersihkan darah di tangannya. Masih saja ia mendongkol, ia larikan kudanya untuk kembali ke rumahnya Loh Kiat. Ketika ia sampai, orang-orang polisi masih belum berlalu. Loh Kiat semua, dengan metu, terpentang, pada mengawasi. Chin Hui masih tak lepaskan goloknya ketika ia masuk ke dalam dan duduk di atas kursi, nafasnya masih memburu. Elo op yausu, apakah kau dapat candak nyonya mantunya Long Tiong hiap tiap hati tanya. Chin Hui menggeleng kepala, sambil benarkan jalan nafasnya. Aku tak dapat menyandak, aku tidak kenal jalanan, ia menjawab kemudian. Tiap hati saling menandang dengan Tio Hek HOU dan Loh Kiat. Chin Hui masih duduk sekian lama, lalu ia berbangkit, dengan bawa goloknya, ia masuk ke kamarnya. Kamarnya dipasangi api terang, di situ tidak ada lain orang kecuali Chin Hui yang rebah dengan tangannya tinggal sebelah, tubuhnya masih berlepotan darah, tubuh itu tidak bergerak, bagaikan mayat saja, cuma dari mulutnya keluar rintihan perlahan. Pau Kun Lun letaki goloknya, ia jadi berduka. Kita, guru dan murid, sungguh harus dikasihani, pikir ia. Bukan saja kita telah didesak, dilukai dan diperhina, kita juga telah dibuat sangat penasaran. Tidak merasa lagi, orang tua ini mengalirkan air mata. Jagot tua ini tutup pintu kamar, ia padamkan api, lantas ia naik ke atas pembaringan. Sia-sia saja ia mencoba tidur, saban-saban ia terbangun sendirinya sampai 4 atau 5 kali. Pertama ia terbangun karena ia seperti merasakan ada gerakan apa-apa di luar jendela, sebagai juga Kang Siao Hao atau Chin Siao San hendak datang membunuh padanya. Kedua kalinya ia berbangkit, ia khawatir kalau-kalau Liong Chiehiehieh menutup matanya dengan tiba-tiba. Yang lainnya tetap ada gangguan pada asalatnya itu. Begitu ia lekas bangun di hari esoknya, Chin Hui segera lilat luka muridnya. Ia dapatkan murid itu melainkah bisa buka kedua matanya. Suhu, kata murid itu sambil menangis. Datang dukanya, jago tua itu jadi gusar. Chiehieh, kau sabar, kau rawat lukamu, ia berkata dengan nyaring. Aku nanti balaskan sakit hatimu ini, untuk lampiaskan penasoranmu. Chiehiehieh tidak bilang suatu apa, ia merintih, teraduh-aduh. Justeru itu, ada ketokan pada daun pintu. Itulah bujangnya Lokiyat. Majikanku mengundang, kata bujang itu. Diam-diam pau kun lun terperanjat. Begini pagi Lokiyat cari aku ada apa? Ia tanya dirinya. Sendiri. Tapi ia segera ikuti bujang itu pergi ke ruangan tamu di mana Lokiyat berada bersama-sama Tiohek H.O.U. dan Hoa Taiswee Chiehieh. Tampangnya tuan rumah nampaknya suram. Tolong wakilkan aku bicara kepada Pau Lauko, kata Lokiyat pada Chiehieh. Hoa Taiswee bersikap sangat sewajarnya, malah ia tertawa. Pau Lauko, kau dengari apa aku hendak bilang, berkata ia. Kita bicara tentang kejadian semalam. Kau telah berhasil menyandak Chin Xiaohong, iparnya Chiehianen, dan kau telah binasakan dia di tepi jalanan. Perkara itu sudah jatuh dalam tangannya pembesar negeri, orang polisi bakal datang untuk menawan kau. Tanda petik. Biar bagaimana, Chin Hui kaget, hingga segera ia niat lari ke kamarnya, buat ambil goloknya, akan kempit Leong Chiehieh, untuk dibawa lari, sebelum ia sempat berbuat demikian, Chio Seng sudah hulapkan tangan. Jangan sibuk, Lauko, jangan khawatir, berkata si Dato Kembang ini. Kau tinggal sama Loto Ako di sini, orang. Polisi tidak nanti berani datang kemari untuk tangkap kau. Urusan dengan pembesar negeri masih gampang dibereskan, tidak demikian dengan urusan perseorangan, yang ada hebat. Hari ini atau besok, pastilah Long Tiong Hiapayah dan anak, bersama-sama Cirin Siausian, bakal datang kemari. Orang yang terbinasa pun ada cucu luar dari Syok Tiong Leong. Benar Syok Tiong Leong itu sudah lama sucikan diri, tetapi kabarnya ia masih hidup sampai sekarang ini, umpama ia dapat dengar tentang perkara atau kematian cucunya, niscaya sekali tidak akan datang kemari untuk menuntut balas. Di sebelah itu, baik kita tak usah sebut-sebut halnya Kang Siaohoo. Pau Lauko, kita undang kau karena kita orang hendak kagumi padamu, kita ingin bersahabat dengan kau. Memang kita hendak kesatrukan Long Tiong Hiap, tetapi maksud kita melainkan untuk tandingi dia, buat menangkan padanya. Sama sekali bukan niat kita akan musuhkan dia secara musuh besar. Sekarang duduknya hal menjadi lain sekali. Tentang urusan dengan pembesar negeri, Lauko, kau jangan sibuk, mengenai itu kita bertiga yang akan membereskan, kita hanya ingin tanya, bagaimana urusan dengan Long Tiong Hiap sendiri? Lauko, kita ingin sekali dengar dari mulutmu yang setulusnya. Chin Hui sekarang mengerti maksudnya tiga orang itu baik ia untuk hadapi Long Tiong Hiap. Diam-diam ia mendongkol, ia sampai berdiam saja sekian lama. Akhirnya, ia tertawa dengan tawar. Ia lantas tepuk-tepuk dada. Inilah ada urusan tidak ada artinya berkata ia. Baik urusan dengan pembesar negeri, baik urusan dengan Long Tiong Hiap, sendirian saja aku pau kun lun yang nanti tanggung. Tidak nanti aku buat sulit pada kau orang, Sam Wielau Taeh. Umpama seorang polisi hendak datang. Menawan aku, aku nanti serahkan diriku, aku bersedia akan diperiksa dan diadili. Memang siapa membunuh jiwa manusia, dia mesti mengganti jiwa, siapa berhutang uang, ia mesti bayar dengan uang. Ada harganya untuk aku, satu tua bangka umur 7 atau 80 tahun, mengganti jiwanya satu bocah dari umur belasan tahun. Andai kata pembesar negeri tidak tangkap aku, aku akan berdiam terus di sini, tidak nanti aku umpatkan diri. Tidak peduli Lang Tiong Hiap, Cie Gangnen, Chin Siausan, Siok Tiong, Karik Siaohao, atau gurunya Kang Siaohao, sekalipun, aku tidak takut. Aku ada punya kun lun tuh, aku punyakan sebatang golok dan satu jiwa, maka siapa terlebih lemah daripada aku, biarlah dia rasai golokku. Pau kun lun bicara dengan bersemangat, romannya jadi keren sekali, suaranya pun keras, maka itu, melihat demikian, lokiat bertiga menjadi puas. Malah air mukanya lokiat lantas berubah menjadi sabar seperti biasa. Bagus berseru tuan rumah ini. Dengan kata-katamu ini, laoko, tidaklah kecewa kau menjadi seorang kangong sejati, satu enghiong. Tentang urusan dengan pembesar negeri, jangan laoko buat pikiran, anggap saja seperti sudah tak terjadi suatu apa, andaikan Cui P.O.U.Tau datang, asal aku lirik dia, dia bakal berlalu pergi. Umpama kata Long Tiong Hiap datang, belum tentu kita semua bakal dapat dikalahkan, kita nanti bantu kau dengan sungguh-sungguh hati. Chin Hui manggut, namun dengan nafas masih memburu. Bak, baiklah, kata ia. Sebatar aku nanti gosok goloku, buat dipakai menantikan Long Tong Hiap semua. Muridku terluka parah, siapa di antara saudara-saudara yang ketahui siapa ada punya obat luka yang mustajab. Guna diminta pertolongannya mengobati muridku itu. Jikalau muridku itu bisa ditolong sampai sembuh, tidak kita lupakan budi ini yang sangat besar. Lau ko, jangan kau bicara secaca demikian sungkan, kata Lok Hiat. Sekarang juga aku nanti perintah orangku pergi ke kota undang Tabib Lietiap, yang pandai mengobati. Pau kun lun manggut. Asal jiwanya dapat ditolong, biar dia hilang sebelah tangannya atau bercacat, kerkata guru ini. Begitu lekas urusan di sini sudah beres, aku nanti cuci perkara penasarannya, aku ingin bawa dia menemui keluarganya Tia Kuan dari Hong San untuk mereka kenali muridku itu, benar dia atau bukan yang jadi begal di L.O. Sunia. Lok Hiat dan Tio Hek Hao utertawa. Itulah urusan di belakang hari, yang gampang diselesaikannya, kata Lok Hiat. Yang penting adalah urusannya Lang Tiong Hiap, puteranya dan nyonya mantunya. Aku sudah pesan semua orangku begitu pun orangnya saudara Tio, siapa juga di antaranya, tidak boleh sebarangan berlalu dari sini, dan semua mesti selamanya siapkan senjatanya masing-masing. Aku juga telah kirim beberapa orang, guna serep serpi kabar, apabila mereka lihat Long Tiong Hiap mendatangi, selagi jaraknya masih sepuluh li, mereka mesti memberitahu terlebih dahulu. Pau Chin Hui manggut-manggut. Karena pembicaraan telah selesai, ia balik ke kamarnya, untuk cuci muka dan minum teh, kemudian ia melihat lukanya Cie Hie. Siapa kelihatannya seperti sudah tidur, tetapi dalam mimpinya dia masih merintih-rintih. Jagot tua ini menghelah napas saking berdukanya. Ia lantas ambil goloknya, ia ambil sepotong kain, untuk dipakai menggosoki gegamannya itu, tetapi waktu ia lihat tanda-tanda bekas darah, ia ingat si bocah yang tadi malam ia binasakan. Ia percaya, pada waktu itu, mayatnya bocah itu pasti sudah diperiksa selesai oleh pembesar negeri. Ia lalu pikirkan, ada permusuhan apa antara ia dengan bocah cilik itu yang bersenjatakan Toya hingga ia membunuhnya? Lantas saja ia jadi tambah duka, tetapi sekejap kemudian, ia bisa keraskan hati, ia tidak mau ingatkan bocah itu, ia lantas gosok goloknya, setelah nyusuti sekian lama, golok itu mengkilap berkilau-kilau. Sehabis membersihkan golok, jagot tua ini robek-robek sepotong baju, buat membuatnya menjadi suatu lembaran yang panjang, dengan itu, libat pinggangnya dan pahannya dengan keras sekali, untuk buat tubuhnya jadi ringkas, supaya ia bisa bergerak dengan leluasa. Paling akhir-akhir, ia salin pakaian, sesudah beres dandan, dengan bawa goloknya, ia pergi pula keluar, ke ruangan tamu. Lokiat ada berdua dengan Tio Hekhao, mereka sedang bicara secara asik, rupanya mereka bicarakan urusan rahasia. Tio Seng tidak ada bersama, dia ini tentulah sudah pulang. Sedang tiap pat, sejak tadi malam ia sudah tidak berada di rumahnya si orang silau itu. Melihat munculnya Pau Kunlun Lokiat dan Tio Hekhao berhentikan bicara pembicaraan mereka, mereka sambut jagot tua ini seraya tuan munah pesan orangnya lekas sediakan barang hidangan. Chin Hui letakkan goloknya di meja lain, ia duduk bersama dua sahabat itu. Oleh karena pikirannya sedang kalut, ia tidak menahan-nahan hati lagi akan tenggak banyak air kata-kata, sesudah mana, barulah orang, sajikan barang makanan. Selagi mereka itu dahar, satu orang datang masuk sambil berlari-lari. Dia adalah orangnya Tio Hekhao. Dari air mukanya, terang ia berkhawatir. Chin Hui segera berbangkit, ia hendak ambil goloknya. Tio Hekhao sebaliknya bersikap tenang. Ada apa ia tanya orangnya itu? Hek Pacung Goh Kim Piu sudah kembali, orang itu menjawab. Sekarang ia sedang duduk minum arak di rumah makannya si orang Shikwe. Kita telah tanya dia, dia dapat cari Kang Xiaohao atau tidak, dan selama beberapa hari ini dia pergi kemana saja, dia tidak mau menjawab, dia menggoyang-goyang kepala sambil bernyum berseri-seri. Baru setelah mendengar begitu, air mukanya Hekhao menjadi padam. Pergi kau ajak kawan-kawan kasret binatang itu ke jalan besar dan hajar padanya ia titahkan. Tak usah kau orang ambil jiwanya cukup jikalau kamu orang hajar dia sampai setengah mampus tanda seru. Orang itu menurut, tetapi ketika ia mau undurkan diri, lokiat menggoyang-goyang tangan. Buat apa, buat apa layani dia berkata cuan rumah ini? Lihat saja, apabila sampai dua hari dia masih belum engkat kaki dari sini, baru kita bicara pula. Sekarang ini kita jangan recoki segala urusan kecil, urusan besar terlebih dahulu, setelah urusan besar selesai, urusan kecil gampang diurus. Pau Kun Lun bisa duga, yang dibilang urusan besar itu adalah urusannya Lang Tiong Hiap, maka ia pun turut menggoyangkan tangan. Ya, jangan perdulikan dahulu si orang Shingerau itu, ia bilang. Dia balik seorang diri, teranglah sudah bahwa ia tidak dapat cari Kang Xiao Hao. Untuk sementara ini, Kang Xiao Hao tentu tak akan datang ke sini. Aku tahu di mana adanya dia sekarang. Aku harap betul hari ini Lang Tiong Hiap datang bersama anaknya, setelah tempur mereka, hari ini juga aku nanti pergi cari Kang Xiao Hao. Orangnya Tio Hek Hao segera mengundurkan diri. Tiga orang itu melanjut tidahar sambil minum dan bicara. Akan tetapi hati mereka masing-masing tegang. Terutama, Pau Kun Lun, hari itu ia duduk dan berdiri serba salah. Selagi mendekati maghrib, satu orangnya Lok Yat pulang dengan mandi keringat dan penuh dibu, tangannya masih pegangi cambuknya, begitu lekas bertindak ke dalam ruangan, dengan romen kuatir, dengan tergesa-gesa di Akata. Titik dua Lang Tiong Hiap sudah datang. Bertiga Lok Yat, Tio Hek Hao dan Pau Kun Lun segera lompat bangun, malah jago tua itu sudah lantas sambergoloknya. Elo Op Yaw Su, sabar berkata si orang suruhan. Lang Tiong Hiap beramai baru sampai di Ciotutin, tidak bisa dia segera sampai di sini. Berapa jumlahnya orang Lang Tiong Hiap itu tanya Hek Hao? Jumlahnya ada belasan, semuanya dengan menunggang kuda, dengan membekal senjata, juru warta itu terangkan. Mereka ada Lang Tiong Hiap sendiri bersama Cie Ganen dan Cien Siaw San, yang lain ada orang-orang mereka. Mereka tidak ajak orang lain, Lok Yat kaget mendengar musuh datang dalam rombongannya itu, tampangnya berbah. Penglekas kau undang Cio Jiaya ia perintah pembawa berita itu. Kau minta dia ajak banyak orang. Habis itu, kau terus pergi ke kantor akan cari tiap hati ya, umpama kata dia tidak ada di kantornya, kau susul di adik yang yang Cie Kang di rumahnya Ciu. Biar bagaimana, kau mesti cari dia sampai dapat, kau mesti minta dia datang dengan ajak banyak orang polisi, lebih banyak lebih baik. Nah, lekas, lekas. Sebelum orang itu berangkat, Cien Hui menghalau di pintu, goloknya dimajukan ke muka. Ia perlihatkan romen yang bengis sekali. Tidak usah kata ia dengan nyaring. Mereka datang untuk membalas sakit hatinya bocah semalam, aku adalah pembunuhnya anak itu, maka asal aku kemukakan diriku, mereka tidak akan perdulikan lain orang lagi. Jie Wie, jangan ke orang campur tahu urusanku ini, aku nanti pergi keluar kampung, untuk nantikan mereka. Inilah urusan perseorangan, karena itu, tidak usah kita buat pusing pembesar negeri setelah mengucap demikian, dengan gagah jago tua ini bertindak keluar, jalannya cepat sekali. Ketika itu orang-orangnya Lokiat serta orang-orangnya Tiohek HOU yang didatangkan dari Pak Tiong, mendengar bakal datangnya Lang Tiong Hiap, semua jadi berkulatir sekali, malah ada yang ingin pergi sembunyikan diri saja. Cuma ada beberapa orang yang siapkan golok dan panah untuk menyambut musuh. Chuan jangan sibuk kata Chin Hui sembari ia berjalan keluar. Urusan disebabkan oleh aku sendiri, sudah seharusnya jikalau aku sendiri juga yang berurusan dengan mereka itu. Umpama pertempuran mesti dilakukan, biarlah dilakukan di luar kampung ini. Jikalau sampai ada selembar rumput saja yang terganggu di sini, sungguh aku malu terhadap lo atau ayah. Demikian ia keluar dari pekarangan akan pergi ke mulut kampung. Ketika itu ada di permulaan musim ketiga, pohon padi sudah tumbuh tinggi. Ada sejumlah orang tani, lelaki dan perempuan, yang sedang bekerja dengan rajin. Di jalan besar di muka kampung itu, tidak banyak orang yang berlalu lintas. Chin Hui hampirkan sebuah batu besar di tepi jalan, ia duduk di situ seraya tangannya pegang terus goloknya, matanya memandang jauh ke depan, tetapi di detik itu ia teringat kejadian pada 10 tahun yang lampau, ketika seorang diri di depan rumahnya ia hadapi Lang Tiong Hiap, dan waktu itu, cucunya yang baru berumur kurang lebih 10 tahun, yang kuatirkan ia tak sanggup lawan jago dari Lang Tiong itu, sudah teriaki ia, Awas, ya ya, dia nanti lukai kau, tapi sekarang Ahlon sudah ikut Kie Kong Kiat, entah bagaimana keadaannya. Jagot tua ini lalu ingat Kang Siung Ha'o, yang katanya sudah datang ke Sucaan Utara, tetapi masih belum ada kabar ceritanya. Apakah bisa jadi Kongkat dan Ahlon telah terbinasa di tangan Siung Ha'o, ia mengelamun lebih jauh. Karena menduga demikian, batinnya jago Kun Lun Pei itu jadi lemah, hingga ia berduka sekali. Justeru itu dan depan ada mendatangi dua penunggang kuda, yang larikan kudanya sangat pesat. Segera Chin Hui berbangkit akan memapaki. Kapan kedua orang itu sudah datang dengan cepat, Chin Hui lihat mereka bukannya Lang Tiong Hiap dan kawan mereka adalah orang-orangnya Lok Yat, ialah juruwarta. Ia lantas saja bertindak ke pinggiran. Bagaimana ia tanya? Long Tiong Hiap sudah sampai atau belum? Mereka sedang mendatangi sahut dua orang itu yang larikan terus kudanya melewati di sampingnya jago tua itu, untuk kabur terus ke dalam kampung. Chin Hui lantas saja maju ke depan, dadanya dirasakan panas sekali. Ia maju baru belasan tindak, lantas tertampak di sebelah depan mendatangi belasan penunggang kuda, debu mengepul naik. Mereka itu tidak kaburkan kuda mereka. Dengan cekal keras goloknya Chin Hui berdiri tegak di tengah jalan. Kapan rombongan telah datang semakin dekat, kelihatan nyata yang jalan di muka adalah Long Tiong Hiap. Ia memakai tudung besar, bajunya biru, kudanya berbulu putih, kelendengan berbunyi tak berhentinya di lehernya kuda itu. Pau Kun Lun dapatkan jago dari Long Tiong itu tidak berubah romannya, kecuali sekarang dia ada punya berwok hitam yang pendek. Saudara Chie, sudah lama kita tidak bertemu Chin Hui segera mendahului menegur seraya unjuk hormatnya. Tahanlah kudamu. Chie Kie tahan kudanya setelah ia berpisah lima tindak dari jago tua itu, lebih dahulu ia cabut pedangnya, kemudian baru ia mengawasi dengan hunjuk rumen sungguh-sungguh. Penjahat tua, kau masih ada punya muka akan tunggui aku di sini. Ia menegur. Selama sepuluh tahun aku hormati, aku anggap kau ada seorang tua dari kalangan Kangow yang kenal adat Sopan Santun. Itulah sebabnya. Kenapa aku tidak pernah cari kau dan tidak sudi campur pulau urusan kaum Kangow, aku relasrahkan siamsai selatan dan sucoan utara ke dalam tangannya kaum Kunlunpei. Baru selang dua hari aku dengar kau telah datang kemari karena bidesak Kang Sioho, aku merasa berkasihan luar biasa terhadap nasibmu itu, sehingga aku memikir untuk muncul pula guna damaikan kedua pihak. Akan tetapi tadi malam nyonya mantuku pulang menyampaikan warta, barulah aku ketahui kau sebenarnya ada jahat sekali, kau sangat menjemukan. Murid Mulyong Chiehieh, sudah mengganas di sucoan utara ini. Di Eloosunia dia binasakan hamba negeri, dia membegal, dia culik istrinya Tyekean. Di Taikeksan dia menjadi perampas milik orang. Bukan itu saja, pun di Dusun Giyok Secun dia berani permainkan nyonya mantuku. Selain dia lakukan macam-macam perbuatan jahat dan busuk itu, pula dia berani pakai namanya Kang Sioho, dia memfitnah. Dan kau, bukan saja kau tidak serahkan muridmu itu kepada pembesar negeri, kau tidak tegor dan hukum padanya, bahkan sebaliknya kau sudah mengeloni dan lindungi murid binatang itu. Kau telah bunuh satu bocah umur belum 15 tahun? Kau manusia macam apa, tua bangka? Kau, satu bandit bangkotan. Selagi mengucap demikian, Metselong Tiong Hiap bersinar tajam sekali, lalu dengan tiba-tiba ia menyerang. Pau Chin Hui sudah siap, ia segera menangkis, hanya karena serangan itu, ia tidak sempat mengucapkan kata-kata. Ketika itu rombongannya Lang Tiong Hiap telah sampai, dengan lantas mereka maju mengurung, malah Chie Gan In yang muda gagah dan Chin Sio San yang gesit segera turun tangan. Perbuatan mereka lalu ditelat oleh kawan-kawannya. Maka itu Chin Hui mesti layani banyak musuh, ia bertempur secara hebat sekali. Semua mundur Lang Tiong Hiap berseru. Buat bunuh penjahat tua semacam dia ini, kenapa mesti banyak orang mesti turun tangan? Di lain pihak, Lok Yat dan Tio Hek HOU telah datang bersama tiga atau empat puluh orangnya, untuk membantu si jago tua. Siapa juga jangan bantui Akub Aukun Lun berseru. Chie Gan In turut seruan ayahnya, ia tarik iserinya mundur, orang-orangnya turut mundur juga. Lok Yat semua juga tidak maju menyerang musuh. Satu kalangan dan beberapa tumbak lebar dan panjang lantas jadi medan pertempuran dari kedua orang itu. Long Tiong Hiap sudah loncat turun dari kudanya, dengan pedangnya ia menyerang pula. Permainan pedangnya jago Long Tiong ada lebih liahai daripada sepuluh tahun yang lalu karena ia rajin berlatih, tetapi Pau Kun Lun pun berkelahi dengan terlebih sungguh-sungguh daripada waktu ia layani musuh ini pada sepuluh tahun yang lalu itu, goloknya berkilau-kilau seperti juga pedangnya Chie Kie yang berkera depan. Pertempuran seru sekali, tidak ada yang mau mengalah, dengan cepat dua puluh jurus telah lewat. Tio Hek Kou yang menonton dengan perhatian, segera tolak tubuhnya Lok Yat. Aku khawatir si orang tua si Pau kalah, berkata dia, setelah dapat mengalahkan Pau Kun Lun, Long Tiong Hiap tentu akan gunai ketika ini akan tempur kita. Maka, mari maju. Mendengar demikian, Lok Yat lantas geraki tumbaknya mengajak orang-orangnya maju turun tangan. Chie Ganen dan Chin Siausan yang melihat musuh membantui kawannya, mereka pun segera beri tanda akan orang-orangnya tangkis serangan itu. Mereka tidak keder walaupun musuh berjumlah jauh lebih besar. Maka itu pertempuran jadi sangat dasyat, suara mereka sangat berisik. Dantara suara beradunya berbagai senjata, pun ada terdengar jeritan-jeritan dan kesakitan, dari mereka yang terluka. Selagi pertempuran berjalan kalut itu, dari kejauhan ada mendatangi beberapa penunggang kuda, mereka itu berteriak-teriak seraya kerjakan cambuk mereka. Chie Kie dan Chin Hui bertempur seru sekali. Pedangnya Lang Tiong Hiap telah dapat menikam satu kali, tetapi goloknya Pau Kun Lun pun telah berkenalan pula dengan bahu kirinya Chie Kie. Sedangnya sengit mereka bertempur, lalu terdengar pekikan-pekikan riuh. Ada polisi. Ada polisi. Dengan lekas kedua pihak yang bertempur lantas berhenti sendirinya, berkumpul dalam rombongan masing-masing yang terluka bergeletakan di tengah medan pertempuran, ialah dua orangnya Lang Tiong Hiap, tiga bujangnya Lok Yat, dan satu orang Natio Hek HOU. Si harimau hitam pun dengan satu luka pedang di kepalanya, rebah di antara pengempang darah, napasnya sudah berhenti jalan. Chie Ganen minta sepotong sapu tangan dari istrinya untuk membesihkan pedangnya yang berlumuran darah. Chin Siausan masih berniat menikam Pau Kun Lun, yang napasnya memburu, tetapi orang polisi keburu sampai, antaranya ada yang serukan, Tia Koan Lo Oya datang. Semua orang menoleh, lantas mereka lihat dua buah kereta besar sedang mendatangi, di belakang kereta ada dua hamba negeri di atas kuda masing-masing. Tidak antara lama sampailah kedua kereta itu. Yang paling dahulu muncul dari dalam kereta adalah Tia Pat, dia berpakaian biasa tetapi sepatunya sepatu kepangkatan begitu pun kopiahnya. Begitu injak tanah, ia banting-banting kaki. Hei, apakah artinya ini? Benar-benar buat aku sukar demikian ia perdengarkan sesalannya. Long Tiong Hiap mengawasi sambil bersenyum. Lopet, jangan banyak susah hati ia berkata. Kau boleh minta Koan Taya bawa kita ke kantor. Tia Koan pun telah turun dari kereptanya. Ia pakai pakaian kebesorannya. Ia jalan sambil tunduk, melihat tempat adu jiwa itu berikut sekalian kurbannya, yang binasa dan luka-luka. Siapa yak bunuh dia ini? Dia tanya. Kedua pihak bertempur secara kalut, golok dan tumbak pun tidak ada matanya, sahut cirin siausan, mungkin dia terjatuh sendirinya dan binasa di ujung gegamannya sendiri. Di balik kacamatanya, Tia Koan memandang nyonya muda yang bicara itu, kemudian ia berpaling akan awasi si jago tua dengan kumis jenggotnya memainkan di antara hembusan napasnya sendiri. Hei, orang celaka demikian ia menegor, matanya mendelik. Apakah kau yang bergelar paun lun? Semua ini sudah terjadi karena gara-garamu. Muridmu yang bernama Kang Xiao Hao adalah penjahat yang dicari oleh pembesar dari empat distrik, sedangkan kau tadi malam di tengah jalan sudah bunuh satu anak kecil. Kau tentunya di lain tempat ada mempunyai lain-lain perkara lagi. Hayo opas, rantai dahulu dia inil. Beberapa polisi menghampiri, mereka hendak jalankan titah itu. Pau kun lun mengawasi dengan tajam, ia angkat goloknya. Tia koan segera menyingkir ke samping, tetapi ia berseru. Eh, kau berani lawan pembesar negeri. Lekas lempar golomu. Jangan kau tidak kenal wet negeri. Karena ini, orang-orang polisi pun merendek. Lokiat bersama Tia pet mendekati Tia koan itu, mereka bicara bisik-bisik, atas mana Tia koan itu angguk-anggukan kepala. Lebih dahulu bawa dia ke lo keucung ia menitah pula. Ia bersikap tetap garang. Bersama muridnya kita nanti bawa dia ke kantor. Pau kun lun berdiam, ia bercuriga, maka itu ia tidak mau lepaskan goloknya. Lokiat dan Tia par lantas menghampirkan. Mari kita pulang mereka mengajak. Long Tiong Hiap Cie Kie, yang sudah simpan pedangnya, mengawasi kejadian di depannya itu, ia bersenyum dingin. Tia koan pandang jago Long Tiong itu serta putra dan nyonya mantunya, tetapi tidak bilang suatu apa. Tia pet mendekati jago Long Tiong itu. Tia koan kita, lewe lo oya, merasa sangat sulit atas kejadian ini, ia berkata kau adalah satu penduduk kenamaan dari Long Tiong, sedang lo kiat ada hartawan terkenal di sini, umpama karena perkelahan ini, yang menumpahkan darah dan meminta jiwa, kau mesti dibawa ke kantor, pasti urusan akan menjadi besar sekali, mungkin tak dapat diadili dalam tempo 8 atau 10 tahun. Long Tiong Choo ada sahsbat kulama, sedang Tio Hek HOU yang terbinasa ada saudara angkat kita, maka kejadian itu sungguh bisa membangkitkan tertawaan orang-orang Kang O. Maka itu tadi aku telah berdamai dengan Lue Loya, perkara ini paling baik dibereskan kelep perseorangan Sekarang, dengan ajak Xiaoya dan Xiaonai-nai, baiklah Loko pergi dahulu ke Hotel Kongseng di dalam kota Paling lama tiga atau empat hari akan datang orang-orang dari Pationg, ialah keluarga Tio, itu waktu aku nanti coba mendamaikan kedua belah pihak Mengenai Pau Chin Hui, itulah urusan lain Dia adalah pembunuhnya Chin Xiaoya, dia sendiri pun sudah mengakui, inilah terlebih gampang pula Dalam hatinya muridnya, ialah Kang Xiaohao Tetiron yang hendak ditangkap, bila saksi sudah datang, dalam tempo pendek akan menjadi terang Ringkasnya, mereka guru-murid sudah seperti ditahan di Lok Hichung, dari itu mereka tidak akan mampu angkat kaki dari sini Pasti aku juga tidak akan angkat kaki, kata Long Tiong Hiap dengan tertawa dingin Perkaramu sendiri gampang diurusnya, Loko, kata pula Tia Pat Tio Hek Hou terbinasa dalam pertempuran, siapapun tidak dapat ditunjuk sebagai pembunuhnya, hanialah bila perkara jadi panjang, itulah berbedan memusingkan kepala Maka pikirku baiklah diatur seperti apa yang aku katakan tadi Nah, Loko, silahkan kau pergi dulu ke rumah penginapan untuk beristirahat, sebentar aku nanti ketemui kau Setelah berkata begitu, Tia Pat tepuk pundaknya Long Hang Hiap dan tertawa Long Tiong Hiap bersenyum dingin Benar-benar aku tidak sangka, kata ia Aku tidak sangka di Gia Leong ini Tiam Pat Tio Lo Kiap ada punya pengaruh demikian besar Syukur hari ini dia muncul apabila melainkan aku dan Pau Kim Lun berdua yang bertempur Sekalipun tidak terjadi perkara jiwa, tentu aku mesti turut Pau Kun Lun ditangkap Sekarang begini saja Perkaranya Tio Hek Hou ada satu soal lain Jikalau terjadi kau menawan Pau Kun Lun, kau mesti panggil aku untuk turut diperiksa Aku tidak mau, sebagai satu penduduk baik-baik dari Long Tiong Hou Nanti dikatakan sudah menghina seorang tua yang sedang merantau Baiklah, aku pergi ke Hotel Kong Seng untuk menantikan panggilan Umpama Pau Chin Hui dan Lokia tidak puas, terserah kepada mereka Mereka boleh kari pula aku guna bertempur lebih jauh Long Tiong Hiap memberi hormat pada Tia Pat, lalu ia loncat naik atas kudanya Cie Ganen dan Chin Siausan turut teladan ayah atau mertua itu Dua orang yang terluka sudah ada kawan-kawannya yang beri naik atas kuda mereka Dan itu mereka bisa lantas berlalu dari situ Rombongan ini berjalan dengan pelahan-lahan Tia Pat lantas ajak Tia Kuan mampir ke Loh Kichung Di sana pembesar itu bicara banyak dengan Loh Kiat Bicara berdua saja, kemudian Tia Pat berangkat pulang Semua orang yang terluka sudah diangkut ke rumahnya Loh Kiat Mereka lantas dirawat sedang mayatnya Tio Hek HOU ditempatkan di sebuah ruangan Di mana kedua gundiknya tangisi padanya Di antara orang-orangnya, ada yang segera kabur ke Pat Tiong Untuk menyampaikan kabar jelek itu pada adiknya Tio Hek HOU Loh Kiat bersama Tia Pat telah bujuki Pau Kun Lun untuk jangan keluar dari gedung Dan Tia Pat pun kata, perkara ini gampang diurus Asal perkaranya Long Tiong Hiap dan Loh Tsiong Chu tidak ditarik panjang Pasti kau tidak akan dibiarkan mendekam dalam penjara Pau Kun Lun tidak bilang suatu apa Ia hanya menghela nafas, kemudian ia pergi ke kamarnya sendiri Ia ada masgul dan mendongkol, pikirannya kusut Ia hendak angkat kaki tetapi ia tidak sangka sekarang terjadi perkara hebat ini Jagot tua ini telah berkeputusan hendak pergi ke Tongkeng buat cari Keng Xiaohao Umpama ia tak dapat ketemui pemuda itu Ia akan berangkat terus ke tiangan akan tengok ahlon Tapi sekarang Ciehie terluka parah Malah murid ini pun tersangka berat Pasti ia tidak dapat meninggalkannya Ia tetap tidak percaya bahwa muridnya sudah lakukan kejahatan seperti dituduhkan Ia anggap perkara ini soal kecil Yang penting ia anggap nama Kun Lun P dirusak Inilah ia tak dapat antapkan saja Ya, aku mesti berdiam di sini sehingga perkara menjadi terang Demikian ia ambil putusan Aku mesti tunggu datangnya saksi-saksi dan kejadian di LOS Unia itu untuk dipadu Jagot tua ini duduk dalam kamarnya, hatinya tetap panas Ia telah terluka pada dadanya, darah telah menembusi bajunya Luka itu tidak menyebabkan ia merasa sakit, malah Luka itu pun ia tidak obati Ia letaki goloknya di atas pembaringan Malamnya ia buat penjagaan karena ia khawatir Cirin Siausan datang pula untuk membokong Tapi sampai keesokannya pagi, tidak ada terjadi suatu apa Di hari kedua, Jagot tua ini tidak keluar dari rumah Seantara hari ia keram diri di dalam kamar dengan hati berdongkol dan pikiran pepat Lukanya Ciehye telah banyak mendingan, ia tidak lagi merintih, ia bisa bicara Melihat keadaan muridnya itu, Cinhui desak muridnya Pembegalan di LOS Unia itu sebenarnya perbuatanmu atau bukan demikian Pertanyaannya dengan suara dan sikap bengis Bicara sebenarnya Aku tidak lakukan itu, sahut Ciehye Ia merintih pula Ketika hari itu aku jalan di LOS Unia, tidak ketemukan satu juga keluarga pembesar negeri Aku hanya dapatkan Keng Xiaohao menjadi raja di gunung itu Dia telah lukai aku, dia rampas suangku dan mengumpat caci kau, suhu Apakah kau juga tidak ganggunyonya mantunya Long Tiong Hiap Sang Guru mendesak lebih jauh Mana aku berani lakukan itu, sahut Ciehye Terus ya menangis Sudah 20 tahun lebih aku turut suhu Selama itu aku belum pernah langgar aturan dari Kunlunpe kita Lagipun aku datang ke sucoan utara ini karena desakannya Keng Xiaohao Maka itu kera bagaimana aku berani main gila Keng Xiaohao berseru guru silat itu Aku bersumpah tidak mau hidup bersama kau Pembicaraannya di antara guru dan murid berhenti sampai di situ Seng guru berdongkol, seng murid kebat-kebit hatinya Hari itu lewat dengan tidak terjadi suatu apa Di hari ketiga, adik kandungnya Tiohek HOU telah datang dari Pationg Adik ini juga mengerti ilmu silat Kapan dia lihat maya tengkonya, dia banting-banting kaki, dia menangis menggerung-gerung Koko, rapatkanlah matamu berkata ia Aku sudah perintah orang pergi cari gurumu, Tia Tiang Cheng Pasti aku akan minta gurumu itu balaskan sakit hatimu ini Walaupun adik ini berkeras ingin balaskan dendam mengkonya Tetapi mengenai perkara di muka pembesar negeri ia suka buat habis Dia kata, di dalam dunia kangung, orang terbinasa atau terluka ada karena nasib Dalam dunia kangung, siapa kuat dia hidup, siapa lemah dia binasa, tidak perlu mesti berperkara Mendengar sikapnya orang Siti itu, hatinya lokiat menjadi legat Namun ia tetap berduka, karena teranglah sudah Sekarang ini ia jadi makin lemah karena kekurangan tenaga Ia jadi tidak ingin lanjutkan permusuhannya dengan Long Tiong Hiap Bahkan ia segera utus tiap hat ke Long Tiong Hiap untuk selesaikan perdamaian dengan jago dari Long Tiong itu Tiap hati suka menjadi orang perantara ia pergi ke kota akan cari Long Tiong Hiap Ia baru pulang kembali di Akata Titik dua Long Tiong Hiap, ayah dan anak suka membuat habis persengketaan Terhadap Pau Chin Hui, mereka merasa berkasihan, tak ingin orang tua itu berurusan pembesar negeri Tidak demikian Ciu Siau Sian, dia kata dia menuntut balas untuk adiknya Pau Kun Lun ada duduk bersama mendengar laporan itu ia mengekla nafas Memang, membinasakan Chin Siau Hiong adalah kesalahanku, ia akui Aku bersedia akan mengaturkan maaf pada nyonya mantunya Long Tiong Hiap itu Andai kata ia masih tidak sudi beri keampunan padaku, aku nanti sodorkan batang leherku buat ia bunuh saja padaku Aku sudah berusia lanjut, aku tidak menyesal terbinasa di tangannya Tidak boleh berbuat demikian Tiapet membantah Kebinasaannya Chin Siau Hiong adalah karena kekeliuran Elo Op Yaw Su Lain dari itu, Encienya pun sudah lukai muridmu Hingga di antara kedua pihak tidak dapat dibilang siapa yang mesti mengaturkan maaf Dia ada seorang perempuan, umpama dia terus penasaran Dia toh tidak akan mampu berbuat suatu apa Tunggulah, aku hendak mengadakan perjamuan di rumah makan Ngo Ciplo di kota timur untuk mendamaikan kau kedua pihak Aku harap supaya semua pibak suka memandang padaku Chin Hui menghela nafas, ia nyatakan setujunya Kemudian, dengan sangat lesu ia kembali ke kamarnya Benar pada sorenya Tiapet undang lo kiat serta jago tua itu pergi ke restoran Ngo Ciplo untuk berjamu Untuk ini Chin Hui Denden dengan rapi, akan tetapi karena khawatir Chin Siausan nanti ganggu ia, ia bekal goloknya yang ia gantung di pinggangnya Ketika Bujang datang mewartakan bahwa semua kuda sudah disiapkan, ia terus ikut lo kiat, Tiapet dan adiknya Tio Hek HOU pergi ke kota timur Tongkwan Restoran Ngo Ciplo adalah restoran paling besar untuk kota timur Tiapet minta ruangan atas Long Tiong Hiap masih belum datang, cuma Hoa Tai Swee Chiyo Seng yang sudah menantikan Tiapet lo ya, siapakah orang-orang yang kau undang Chin Hui tanya Tidak ada lain orang, melainkan kita berlima serta Long Tiong Hiap ayah dan anak, jawab Tiapet Yang lainnya Hanialah Bun An Sinshe, juru tulis Sigu dan kantor Tio Kuan, yang akan jadi saksi Dia adalah penghubung kita dengan pembesar negeri Secara persorangan ia adalah adik misan dari Tio Kuan Chin Hui tidak bilang suatu apa mengenai juru tulis itu, tetapi ketika ia turut duduk, hatinya goncang, pikirannya tidak tenteram Ketika tadi aku datang kemari, berkata Tio Seng, yang sedot huncuenya, di depan rumah makan aku lihat Hek Pak Chung Go Kim Piu Ia jebikan bibirnya, ia memandang aku sambil bersenyum mengejek Buat sementara kita jangan perdulikan dia, Lok Yat bilang serta menggoyangkan tangan Lagi beberapa hari pasti aku akan ajar adat padanya Tidak ada harganya melayani orang semacam dia, Tiapet bilang Baiklah kita tunggu sampai urusan kita ini sudah selesai, baru kita pikir pula Apabila perkara kita sampai di kuingnya San Hu Tai Jin di Seng Teo Jikalau dia kirim wakil menyelidiki, perkara bisa berubah menjadi hebat Binatang Go Kim Piu itu pasti tak punya kepandayan berarti, dia mungkin hanya mengebul saja Nanti di waktu berlalu aku akan kisikan pada Lutia Kuan ada punya daya untuk cekuk padanya Tak usah kita turun tangan sendiri Chin Hui masgul sekali, kembali ia menghela nafas Aku merantau untuk cari Kang Xiao Hao Berkata ia, baru sampai di sini, aku telah bertemu dengan Tuan-Tuan Yang ikat padaku tali persahabatan, malah dengan tidak mencelanya Tuan pun sudi membantu kepadaku, budi besar ini untuk seumur hidupku tidak akan aku lupakan Sayang, selagi Tuan-Tuan telah membantu keras kepadaku Aku sendiri belum pernah berbuat kebaikan apapun juga terhadap kau sekalian Bahkan sebaliknya aku menyebabkan Tuan-Tuan peroleh kepusingan Sampai pun saudara Hek HOU terbinasa karenanya Tanda petik Lokiat menggoyangkan tangan Jangan sebut-sebut itu, laoko Ia mencegah, dengan menyebut demikian, laoko seperti orang luar Memang aku telah tersangkut oleh urusan laoko akan Tetapi karena kita telah menjadi sahabat-sahabat, inilah ada baiknya untuk kita Kalau nanti laoko pulang, tolong kau sebutkan pada sekalian muridmu tentang persahabatan kita ini Supaya apabilia kelak mereka pergi ke sucoan utara Bila mana mereka tampak sesuatu kesulitan, aku bisa berikan bantuan Di Long Tiong ada saudara tiapat, di sini ada aku Pau Chin Hui bersyukur, ia menghela nafas Baiklah, sahutnya Di belakang hari murid, dan cucu muridku serta cucuku Ahlon dan cucu Mantu Kiekong Kiat Mesti satu kali mereka datang ke sucoan utara ini Maka apabila kejadian mereka datang harap saudara-saudara sudi perhatikan mereka Umpama kali ini aku bisa pulang ke kampung halamanku dengan aku masih hidup Pasti aku akan beritahukan semua muridku bahwa lo cungcu di Gieliong ini dan Tia Lo Oya di Long Tiong adalah cuon-cuon penolong dari guru mereka Ah, elo opiausu, kau terlalu saja kata lo kiat dan Tia Pet Selagi mereka bicara, di tangga terdengar tindakan naiknya kaki orang Lalu muncullah gubunan, si juru tulis Tia Koan, kemudian menyusul Long Tiong Hiap, yang diikuti oleh Cie Ganen, putranya Long Tiong Hiap dan dan dengan rapi, antropa kayanya terbuat dari sutera Sama sekali tak ada tanda-tandanya bahwa bahunya terluka Malah dia tidak membawa senjata, cuma anaknya yang membekal sebilah pedang Pau Kun Lun segera berbangkit, akan tetapi sebelum sempat ia mengucapkan apa Long Tiong Hiap sudah hampirkan ia seraya mendahului berkata Pau Elo Osuhu, tentang urusan kita kemarin ini Setelah ada sahabat-sahabat yang mendamaikan baik kita jangan sebut pula Cin Siao Hiong benar telah terbinasa tetapi kau bunuh dia karena kesalahan Mengenai itu, kita ayah dan anak tidak ingin menarik panjang Akan tetapi istrinya Ganen, sangat berduka karena kebinasaannya adiknya itu Maka mengenai dia, selain kita mesti berdaya untuk menghiburinya Kita pun mesti berjaga-jaga Dia ada lihai, mungkin penjagaan kita kurang sempurna, dari itu baiklah kau berlaku waspada Di sebelah itu ada lagi satu hal Tadi aku dengar dari Gu Sinshah katanya Chwi P.O. Utau dari kantor T.I.K. An. Tanda petik. T.I.K. Yai berhenti dengan tiba-tiba karena jurutulis shigu memotong pembicaraannya. T.I.K. TO A.I.A.R.U.P. byarlah aku bicara sendiri dengan pelahan-lahan kepada Paulo O.S.S.B. Seng, demikian Gun An Sinshah itu. Ia pulantas ajak Jagotua itu pergi ke pinggiran. Semua mata, diantara terangnya api, mengawasi kedua orang itu. Gusin sememulai katanya dengan unjuk dulu kekagumannya pada jago tinpa itu, yang dikatakan nama besarnya sudah lama ia dengar, kemudian barulah ia bicara dengan pelahan sekali. Dengan sekonyong-konyong Pau Kun Lun menjadi gusar, matanya melotot. Aku tidak percaya ia berseru, aku berani pastikan bahwa muridku tidak begal keluarga Tia Khan dan tidak membunuh orang polisi. Mendengar demikian, Lok Yat segera menghampirkan akan tarik tangannya Pau Kun Lun jangan bicara keras-keras, ia mencegah. Baiklah kita bicara dengan sabar. Adatnya Loosian Seng ini ada terlalu aseran, berkata Gusin seh sambil tertawa. Aku sebenarnya ada bermaksud baik. Ia berhenti sebentar, akan segera menambahkan, bukankah hari ini telah datang saksi dalam perkara pembegalan di Eloosunia. Ketika pembegalan terjadi, orang itulah yang kendarai kereta. Tadi ketika kau ajak Loosian Seng ini datang kemari, Cui Po Utau telah ajak saksi itu ke gedungmu, Loto Aya, disana mereka pergi lihat si orang Xiliong. Menurut pengakuannya saksi itu, orang Xiliong itu benar Kang Xilhao yang membegal mereka di Eloosunia. Oleh karena orang Xiliong itu terluka parah dia tidak lantas dibawa pergi. Maka itu, urusan ini jadi gampang untuk diselesaikannya. Kembali Chin Hui Gusar, ia gebrak meja. Aku pasti tidak percaya dia berseru, di antara muridku pasti tidak ada yang berani lakukan perbuatan jahat dan busuk demikian. Long Tiong hiap diam saja, ia melainkan tertawa dingin. Lok Ya tidak unjuk ke rupa heran, ia bujuk kisi jago tua untuk tidak umbar adatnya yang keras. Gu Bun An tetap berlaku sabar. Tapi saksi itu menetapkan keterangannya, kata ia pula dengan pelahan. Pada beberapa hari yang lain di Tongkeng, saksi itu telah dipadu dengan Kang Xiaohao, dan ia bilang Kang Xiaohao bukanlah si pembegal itu. Dia tidak bermusuh dengan muridmu itu, Loh Sian Seng, tidak ada alasan untuk dia memfitnahnya. Saksi itu pun nyatakan, si orang Shiliong telah terluka demikian hebat, umpama dia dibawa ke kantor Tihu, barangkali belum sampai dia diperiksa, dia akan sudah menutup mata. Oleh karena ini, perkara ini jadi dapat diselesaikan secara perseorangan hanya untuk itu, tak dapat tidak Paolo O Sian Seng haruslah keluarkan sedikit. Belum lagi jurutulis itu sebutkan apa yang si Jagotua mesti keluarkan, atau Pau Kun Lun telah hunus goloknya dengan apa ia gebrak meja, sedang sebelah tangannya menolak tubuhnya jurutulis itu sehingga terpelanting jatuh. Jagotua ini segera perlihatkan romannya yang bengis, matanya mendelik. Cuan Tuan, kau adalah sahabat-sahabat baikku, silahkan Cuan Tuan dengar perkataanku. Ia berseru. Aku berani tanggung dengan jiwaku bahwa kaum Kun Lun P pasti tidak punyakan murid durjana, maka itu aku larang lain orang mengatakan muridku menjadi begal, apabila ada erang berani menuduh demikian, tidak peduli dia ada pembesar negeri atau orang Peman, aku nanti. Selagi jago Kun Lun itu hunjuk kekerengannya, adalah semua orang lompat bangun dengan tiba-tiba dan metu dipentang lebar-lebar mengawasi ke muka tangga. Di muka tangga leteng ada muncul satu orang. Dia berumur 20 lebih, tubuhnya jangkung luar biasa, dia tidak gemuk hanya kulitnya hitam. Sepasang matanya yang tajam sangat bercahaya, pakaiannya biru, sebelah tangan menyekal sebilah pedang yang bergemerlapan. Dengan romannya yang bengis matanya ditujukan kepada Tao Chin Hui. Tiap hat lihat orang muda itu segera ia mengenalinya. Keng Xiao Hao ia berseru. Ia ada begitu kaget dan takut, hingga hampir ia rubuh menggelinding ke kolong meja. Sebaliknya Lang Tiong Hiap segera meninggalkan kursinya, menghampirkan. Terima kasih telah menonton!